Indonesia hanya menisahkan dua wakil di perempat final Singapura Open 2023. Mereka adalah Anthony Ginting dan Leo Roli Carnando Daniel Martin. Indonesia sejatinya memiliki 10 wakil yang beraksi di babak 16 besar Singapura Open 2023. Ada pun laga 16 besar Singapura Open bergulir di Singapura Indoor Stadium pada Kamis 8 Juni kemarin. Akan tetapi, delapan utusan Indonesia harus terhenti selesai menelan kekalahan dalam babak 16 besar Singapura Open. Empat ganda puntra Indonesia yang gugur adalah Muhammad Soebul Fikri Bagas Maulana, Marko Venati Gideon, Kevin Sanjaya Sukomulyo, lalu Pramudia Kusuma Wardana, Yeremia Erih Yoseyakop Rambita, dan Muhammad Asan Hindra Setiawan juga terpaksa tak bisa melanjutkan perjuangan. Nasib serba juga dialami oleh Gregoria Mariska Tunjung, Reno Frivaldi Pita Haning Tia Sementari, Bebriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi, Apriani Rahayu, Siti Fadia, Silva Ramadanti, Kempat, wakil Indonesia tersebut juga mesti angkat koper dari perhelatan Singapura Open 2023. Dengan demikian, Leo Daniel dan Anthony Ginting bakal menjadi harapan Indonesia di Singapura Open 2023. Leo Daniel sukses melewati 6 besar Singapura Open 2023 setelah memenangi pertandingan melawan Kim Gijung Kim Saran dari Korea Selatan dengan skor 21-14 dan 21-17. Di lain sisi, Anthony Ginting menembus bapak perempat final setelah membekuk wakil Kanada Brian Yang dengan skor 21-19 dan 21-11. Di perempat final, Leo Daniel akan dihadang wakil Malaysia Aronxia Sohoi. Sementara Anthony Ginting bertemu wakil Cina Li Xifeng. Laga perempat final akan digelar pada Jumat 9 Juni 2023. Sementara Anthony Ginting